Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan rapid test kepada peserta seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang akan melakukan ujian tulis berbasis komputer. Dalam mengikuti UTKB, peserta wajib menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan menunjukkan surat keterangan hasil rapid test. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember melakukan rapid test kepada peserta yang akan mengikuti ujian tes tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Pelaksanaan rapid test gratis ini bertempat di 31 titik sesuai dengan alamat dan domisili masing-masing peserta yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas. Seperti yang terlihat di Pendopo Kecamatan Kaliwates. Saat melakukan rapid test, peserta wajib menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian tulis berbasis komputer. Pelaksanaan rapid test ini melibatkan tim medis dari Puskesmas Kaliwates. Di wilayah Kecamatan Kaliwates terdapat 617 peserta yang akan menjalani rapid test secara bertahap selama 5 hari ke depan. Untuk menghindari kerumunan, pihak Kecamatan menghimbau kepada peserta yang telah mendapatkan hasil rapid test untuk segera kembali ke rumahnya masing-masing. Hari ini adalah kegiatan rapid test menindaklanjuti perintah dari Gugus Tugas kaitannya dengan peserta atau mahasiswa yang akan masuk perkuruan tinggi. Yaitu yang akan mengikuti ujian masuk perkuruan tinggi. Ini dilakukan rapid test di Kecamatan Kaliwates untuk wilayah Kecamatan Kaliwates. Ada berapa peserta dari Kecamatan Kaliwates? Kalau totalnya ada 617 peserta, cuma itu dilaksanakan secara bertahap, yaitu mulai tanggal 2, 3, 4, kemudian nanti dilanjut tanggal 14 dan 16. Jadi untuk belombang 1 dan belombang 2 ya? Ya, belombang 1 dan belombang 2. Untuk sejauh ini hasilnya? Ya, saya tadi sempat informasi dengan petugas kesehatan, alhamdulillah hari ini yang sudah dilakukan tes, tapi masih separuh ini, ini hasilnya non-reaktif. Ya, mudah-mudahan nanti kesemuanya dari total peserta ini bisa non-reaktif sehingga bisa mengikuti kegiatan ujian masuk perkuruan tinggi. Untuk hasilnya langsung diberikan petugas? Jadi langsung hari ini diberikan setelah hasil dari pemeriksaan itu selesai. Jadi langsung diberikan supaya segera untuk meninggalkan tempat, setelah hasil itu diberikan, segera meninggalkan tempat karena kalau tidak nanti akan berkurung di sini, ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak diperlukan. Gugus tugas juga menghimbau kepada peserta meski hasil rapid testnya non-reaktif, untuk tetap memantui protokol kesehatan hingga pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.